Kasus pertama COVID-19 varian Omikron ditemukan di Indonesia. Masyarakat diminta waspada karena varian Omikron lebih cepat menular dan kematian pertama dikonfirmasi terjadi di Inggris. Seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet, Kemayoran, menjadi pasien pertama COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Indonesia. Sebelumnya, tiga pekerja kebersihan Wisma Atlet mendapat hasil positif dalam tes PCR rutin pada 8 Desember lalu. Setelah sampel ketiganya diuji lebih lanjut oleh Kemenkes, ditemukan salah satunya positif Omikron. Dan satu dari tiga positif Omikron. Yang duanya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya ke tanggal delapan. Sudah dites PCR kembali, exit test tiga hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Jadi kembali, ada tiga orang pekerja pembersih di Wisma Atlet. Tanggal delapan, dites PCR-nya positif. Tanggal sepuluh, dikirimkan ke Balit Bangkes untuk di genome sequence. Tanggal lima belas, keluar hasil genome sequence-nya dari tiga orang ini, satu adalah Omikron. Yang duanya bukan Omikron. Dan yang satu ini sudah kita double-check ke GIST-8, dan memang terkonformasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet, dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya, dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Omikron adalah varian baru COVID-19 yang pertama dideteksi di Afrika Selatan, dan kini masih terus diteliti. Saat ini, WHO melabeli varian Omikron sebagai varian of concern, atau varian yang menyebabkan peningkatan penularan. Omikron memiliki tingkat penularan tinggi, dan menurunkan efektivitas diagnosis dan vaksin yang sudah ada. Namun sejauh ini, gejala Omikron dinilai ringan. Varian Omikron sedang menyebar di seluruh dunia, dan terlacak di 77 negara. Sementara kematian pertama pasien Omikron terkonfirmasi di Inggris pada 13 Desember lalu. Lalu benarkah varian Omikron berpotensi menularkan lebih cepat, dan bagaimana pencegahannya? Kita akan bahas bersama epidemiolog dari Crevid University Australia, Diki Budiman. Selamat sore, Pak Diki. Sore malam untuk Australia, Sutebani. Ya, selamat sore waktu Indonesia tentunya. Pak Diki, Menteri Kesehatan menyatakan, petugas kebersihan yang terkonfirmasi varian Omikron, kemungkinan besar tertular dari traveler yang sempat menginap di Wisma Atlet. Mengingat kita belum tahu secara pasti awal mula penularannya, apakah artinya ada dugaan atau potensi bahwa varian Omikron ini sudah menyebar di Indonesia? Ya, ini yang satu hal yang kita apresiasi tentu bahwa dibandingkan deteksi varian-varian sebelumnya yang sudah banyak terlanjur terdeteksi di komunitas, ini terdeteksi di fasilitas karantina. Tentu ada sedikit, ya saya sampaikan sedikit harapan bahwa ini belum di komunitas. Walaupun saya sampaikan secara prediksi, selalu saya sampaikan agak sulit. Ini karena kita bukan negara yang mengisolasi diri. Tapi melihat respon yang dilakukan ini adalah dengan cara setidaknya mendeteksi satu karyawan di fasilitas karantina dan terdeteksi dengan mekanisme prosedur pemerintahan rutin, itu sudah kabel balik, bahwa ada mekanisme yang berjalan sudah cukup efektif. Nah, namun kalau bicara bahwa ini apakah sudah menyebar kemana, nah ini yang tentu perlu tindakan yang disebut dengan investigasi epidemiologi. Yang ini bukan hal mudah ya, karena sekali lagi semua varian dari COVID-19 ini, semuanya itu didominasi tanpa gejala. Nah, ini yang membuat kesulitannya. Kenapa ada kombinasi Omikron ini, kombinasi dia cepat, efektif menginfeksi, kemudian mayoritas tetap tidak bergejala atau gejala ringan sering disebut dengan Malt, segala macam ini. Tapi, ya harus difahami bahwa ini suatu hal yang membuat mereka bisa begitu efektif menularkan, tapi harus difahami bahwa mereka juga sebetulnya bukan berarti tidak sakit. Orang yang tidak bergejala itu bukan berarti tidak sakit. Makanya, kita harus sangat hati-hati. Dan bicara COVID ini bukan bicara orang sakit di rumah sakit atau meninggal saya, tidak. Ada yang sebut dengan Long COVID. Ini yang harus difahami. Dan bicara ini, ini ada Long COVID ini, ini dampaknya sangat besar. Dan sekali lagi, temuan ini satu hal yang saya sepakat tidak usah membuat panik, tapi harus waspada. Nah, sekali lagi, bahwa potensi kecenderungannya memang di tempat-tempat lain akan terdeteksi, untuk konteks Indonesia memang bukan yang mengagetkan. Karena sekali lagi, kita ini sebelumnya menerapkan masa karantina juga kan di bawah lima hari. Kemudian, terbatasan whole genome sequencing kita yang di bawah 1% ini juga yang menjadi gendala. Pak Diki, apakah artinya tidak ada gejala khusus yang bisa membedakan COVID-19 varian Omikron dengan varian lainnya? Tidak, tidak ada. Semua gejala varian dari Alpha, Beta, Delta sampai Omikron ini relatif sama. Walaupun ini, dari pemantauan saya dari beberapa negara, ada yang didominasinya itu batuk dengan nyeri-nyeri dari kerongkongan yang dominan. Bahkan rasa lelah yang jauh lebih dari sebelumnya. Tapi ini masih subjektif. Dan secara umum, ya flu-like illness lah. Bahkan yang saya sampaikan dengan batuk pilek, dengan puluh-puluh biasa itu hampir mirip. Hampir mirip, bahkan kalau bicara HIV, karena saya juga pernah di program HIV ya, itu gejala fase akutnya sama, pegal-pegal, demam ringan. Tapi kan kalau bicara COVID-19 maupun misalnya HIV, ini fase atau dampak jangka panjangnya kan serius. Serius. Jadi, ini yang harus diletakkan proporsinya. Jadi jangan merasa, ah ini nggak apa-apa. Biarin, nah ini yang berbaik. Lalu bagaimana dengan efektivitas vaksin, Pak Diki, yang digunakan di Indonesia? Apakah mereka yang sudah divaksin dua kali tetap berpotensi terkena varian Omikron? Ya, tetap berpotensi. Saya sampaikan data terakhir. Di Australia ini sudah ada release ya, hasil riset ya, menunjukkan bahwa orang yang sudah divaksinasi dua kali hampir besar kemungkinan bisa terinfeksi oleh Omikron ini. Termasuk orang yang sudah terinfeksi. Jadi, reinfeksinya Omikron ini tiga kali lebih efektif daripada Delta varian. Kemudian kasus breakthrough, namanya breakthrough infection itu kasus yang sudah divaksinasi lengkap, tapi tetap terinfeksi juga lebih besar. Cuma lebih besarnya berapa kali ini yang masih harus menunggu data. Tapi dari sini, kita jangan mengambil yang bersimpunan. Kalau gitu nggak usah divaksinasi. Nggak juga, karena begini, dari, Stephanie, dari empat manfaat vaksinasi, itu kita bisa peroleh dalam kaitan dengan Omikron ini. Pertama, tidak menyebabkan keparahan, dan juga tidak menyebabkan fatalitas atau kematian. Tapi dua lagi, ini yang makin kita tahu, akhirnya menjauhkan kita, makin menjauhkan kita dari herd immunity, yaitu yang sudah divaksinasi terinfeksi, dan kedua, bisa menularkan. Karena harus disadar. Baik, terima kasih Pak Diki Buniman. Atas informasinya, warga tidak perlu panik, meskipun varian Omikron sudah masuk ke Indonesia.